Halo semua kembali lagi di channel Bian Tutorial Sahabat Hidup Berpemula Ya ini pembahasan kali ini penting juga bagi teman-teman yang belum monet ya Karena yang belum monet tujuannya kan nanti akan monet Nah ini kebetulan salah satu subscriber kita ini subscriber baru Kena 10 dolar Kenapa itu 10 dolar? Jadi dolarnya tidak masuk sekitar semingguan ya Jadi belum dis monet Jadi masih aman teman-teman Jadi ceritanya seperti ini teman-teman Tadi Ada yang bertanya di komentar ya Katanya dolarnya tidak masuk apa itu kena dis monet Dan setelah saya cek Itu belum dis monet karena dolar masih hijau Cuman dia tidak masuk dolarnya ke Ke channelnya ke akunnya ya Jadi Ya kira-kira seperti ini teman-teman Karena kita sudah pernah mengalami juga dulu Ini saya buat untuk riset ya Nah 10 dolar itu kira-kira seperti ini teman-teman Ini waktu saya masih main VPN ya VPN untuk channel saya yang kecil Nah 10 dolar seperti ini Dia dolarnya tidak masuk Tapi dia bukan dis monet ya Kalau sudah kena 10 dolar selama seminggu itu Yang bisa kalian lakukan adalah Gotong royong ya Gotong royong artinya Atau support sub 131 Kalau kalian tembak dengan nonton sendiri Atau pakai RDP Itu tetap kena 10 dolar Kalau berlebihan itu kena dis monet ya Jadi 10 dolar ini adalah peringatan Untung kalian kalau yang pakai trik oplos video Kalian pasti kenanya Walaupun sering dilakukan ya Kenanya 10 dolar Tapi yang nonton sendiri tanpa di oplos Itu kena dis monet alias kena invalid click Itu paling banyak membuat channel anda Kena dis monet ya Mau kalian main VPN Tidak main VPN pun bisa kena Kalau pakai RDP intinya RDP mungkin teman-teman yang belum paham Itu adalah penjelasannya Kita sewa komputer jarak jauh Terus digendalikan dari HP Yang belum paham RDP Teman-teman bisa cek nanti di Youtube ya Yang banyak ini kena dis monet Gara-gara pakai RDP Atau kena 10 dolar ini ya Jadi jangan panik kalau kena 10 dolar Usahakan Yang bisa kalian lakukan hanya 2 Yang pertama gotong royong ya Gotong royong Support sub 131 Dengan trik oplos video Karena itu akan terdeksi alami Yang kedua kalian hanya bisa beli Google Ad Jadi pasang iklan di Google ya Kalau kalian tembak nonton sendiri Pakai trik oplos video Ataupun Pakai RDP itu bisa kena 10 dolar Padahal RDP itu kan jaringan pasti beda IP address pasti beda Tapi kalau nonton satu titik Berlebihan di satu tempat Nah itu dah yang dicurigai sebagai Penonton yang mencurigakan Intinya di satu tempat Masa ada yang nonton seribu Terus video lainnya Penontonnya 500 Jadi di atas 50% di satu tempat itu Bisa mencurigakan Padahal IP address ini pasti beda Karena pakai RDP ya Kan jarang orang barang ini nonton sendiri Karena dibilang IP addressnya sama Ya Beda cerita dengan channel kalian Yang penontonnya banyak Kalian tembak nonton sendiri Nggak ke detail Itu dah Ini juga buat teman-teman Yang sudah monet Hasil beli ya Beli akun mungkin Ini juga sama kasusnya Karena beli akun Terus penonton alaminya kan sepi Mereka akan tembak Pakai RDP Dikira waktu kerja jam tayang Bisa pakai RDP Terus Sudah monet nggak bisa Kalian kena dismonet Kalau nggak dioplos Ya dismonet ya Nggak bisa Akun adsense kalian dimatikan Nggak bisa dipakai lagi Ya bisa mungkin pengajuan 3 bulan kan Kalau saya nggak pernah Kalau kena dismonet Saya ganti ke akun yang lain Yang sudah monet ya Buat apa kita buang-buang waktu 3 bulan Nggak ada hasil intinya Itu pun masih banding Belum tentu diterima ya Jadi intinya Kalau udah kena 10 dolar Jangan panik Yang bisa kalian lakukan Cuma Itu dah Trick of loss video Dengan gotong royong Atau support sub 131 Itu cara gratis ya Jadi ini dah Yang ditanyakan kemarin Jadi ini juga buat Teman-teman yang Membeli akun channel monet Yang nggak ada Real timenya Atau penonton alaminya Itu jangan Dikasih 500 ribu Juga jangan dibeli Karena Kalian akan susah sendiri Ditembak main VPN Gampang ke Bennett Dipakai trick of loss video Nonton sendiri Nggak bisa Beda cerita Kalau channel belum monet Kalian mau tembak Nonton sendiri Sebanyak mungkin Pakai trick of loss video Itu nggak apa-apa Jadi ini Apa namanya Ini solusi juga Buat teman-teman yang Apa namanya Yang baru menuju Akan monet ya Jangan Jangan sampai Kalau Kalian Lihat Kalau sebelum daftar Kalian lihat dulu Penonton alaminya Penonton alaminya ya Kalau lebih dari 500 Mungkin teman-teman bisa Daptar ya Jam tayang udah 4.000 Subscribe udah 10.000 Kalau di atas Di bawah 500 Penonton alaminya itu Kalau kalian daftarin Kalian akan susah Ngejar dolar Dan akibatnya Kalian juga lebih susah lagi Karena Channel monet Nggak bisa ditembak Nonton sendiri Kalau view-nya kecil Intinya Kalau view-nya gede Bebas Tapi kan nggak mungkin ya Kalau orang Sampai beli jam tayang Atau orang bilang Pakai SEO lagi Ini yang Yang beli jam tayang Ini semua Pemain SEO teman-teman Jadi udah belajar di channel besar Yang udah setahun-dua tahun Channelnya nggak monet Akhirnya mereka beli jam tayang Pakai cara cepat Nah itu udah pasti Belajar SEO Nggak mungkin nggak Itu intinya Jadi yang bilang Kalau sepi ya tembak aja Belajar SEO Buat konten dengan baik Mereka semua itu Udah pasti buat konten dengan baik Semampunya mereka intinya Nggak ada istilahnya Orang buat Konten sengaja Dijelek-jelekin Nggak ada Jadi Apa namanya Nasehat seperti itu Nasehat udah nggak perlu dipakai lagi Harus buat konten yang baik Buat Kualitas video yang baik Perbaiki SEO Emang sengaja Ada orang buat channel Yang merusakkan SEO Buat konten sejelek Mungkin kan Nggak mungkin mereka udah Pakai kemampuan mereka Secara maksimal Jadi itulah Solusinya Bagi Teman-teman yang kena 10 dolar Jangan panik Masih aman Jangan ditembak lagi Dengan nonton sendiri Atau pakai RDP Kalian bisa kena Benet nanti Adsonnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton